Dan VKND serta juga dengan Sunhawk pasti rotasinya bakal beda. Timing lootingnya juga bakal beda. Karena setiap tim punya strategi masing-masing. Begitu mereka turun, kita looting di tempat turun kita masing-masing. Satu menit, satu menit lagi nyari kendaraan, satu menitnya rotasi. Tapi timing-timing setiap tim beda. Ada yang lebih lama lootingnya, ada yang suka cepat-cepat buru-buru banget asal punya tembakan dulu. Jadi emang semua tim punya pola dan timing yang berbeda ya? Ya biasanya emang semua tim punya pola yang beda-beda. Tergantung dari kaptennya, tergantung dari situasinya, dan tergantung dari sirkelnya. Pasti bakal lebih meminimkan waktu looting ketika jarak sirkelnya semakin menjauh. Iya betul banget. Dan mereka sekarang dari semua tim ya, mulai berhati-hati dengan sirkel nomor dua ya. Karena Miramar cukup jauh rotasinya, cukup sulit juga. Mereka masih kan memiliki mobil yang cukup juga. Oke. Dari XF, XF juga area lootingnya enak. Ya bisa dibilang sirkel pertama gak bakal menjadi kontes yang terlalu bar-bar. At least kayak ngebuat satu tim pulang ke arah lobby. Paling cuma pick off, ngebuat tim lain pincang. Kalau kita ngomongin masalah perang nantinya, kayaknya untuk round tiga, walaupun ini masih hari pertama, mungkin dari sirkel tiga ke arah empat. Feeling gue tiga ke empat sih, Flo. Bukan dari empat ke lima atau lima ke enam. Tapi tiga ke empat udah mulai ada tim yang mulai crash dan saling memulangkan ke arah lobby. Dan tak kenapa ya, di PMCO kali ini, gue liat, emang bener-bener semua tim bermain dengan lebih agresif di awal-awal ya. Mencari kill points banyak-banyaknya juga. Tapi banyak-banyaknya jadi pincang di awal-awal. Dan sirkel tim Arof mengambil graveyard ya. Ini tempat yang sering diisi juga sama tim beter. Nah tuh, Ryzen mendekati arah graveyard. Dan ada Arof di sebelah situ. Ini gue ingat banget ini, sebelum gue berangkat ke sini, gue push rank kan. Iya. Buat ngejar Ace. Gue tinggal sendirian doang. Gila, gue berapa kill ya? 18 atau 20 kill gitu. Endingnya di tadi tuh, deket gereja. Jago banget gue emang. Kalau lagi gak live streaming, tapi giliran gue live streaming, cupu gitu. Entah kenapa gitu. Yakin banget. Gue yakin dari sekian ribu orang yang nonton, pasti gak ada yang percaya. Padahal yang gue ceritain jujur. Gue juga enggak. Bahkan partner gue aja gak percaya. Flo, besok lo gak kaya sendiri, Flo. Kayaknya ada manajer tim-tim lain sih. Atau mungkin Bapak Isvan nanti mau ikutan juga. Oke. Oke, back to the game. Ryu sudah mendapatkan vehicle-nya. Kayaknya mereka pake dua kendaraan ya. Apa tiga kendaraan? Karena bisa dibilang, tim-tim itu bener-bener menyayangi kendaraan mereka. Betul banget. Kemarin sempat dibahas juga kayak, mereka paling sayang tuh kalau mobil dipercayain bannya. Karena itu bener-bener susah banget kalau mereka rotasi. Mereka paling benci kalau ada tim yang lagi rotasi ngeliat mobil. Semua mobilnya dipercayain. Kita mau kendaraan, percayain. Kita mau kendaraan, percayain. Justru sekarang itu benci banget. Kalau kita lihat tim-tim, banyak yang gak mau ngebuang klip untuk ngeludakin mobil. Cukup pecahin bannya aja. Timnya udah lumpuh. Jadi banyak sekarang ya kalau nembak tuh langsung beredelin bannya. Iya ya. Eh tapi kalau diingat tigit ya Vloya, kayaknya sekarang banting yang berkurang deh. Apa? Di live chat itu kita gak ngeliat yang namanya Tante Eci, Rahmadi, Firman. Gitu-gitu gak ada loh. Mungkin akan muncul nama-nama baru yang menjadi penghangat dan pembahasan topik kita di Fall Split kali ini. Hmm, kita lihat dulu nanti ya. Selain ngebahas zona dan player, dan bergerak sedikit saja zonanya masih masuk ke arah Montenovo dan juga Valet Del Mar. Sedikit doang sih Del Mar-nya. Betul. Nah pertanyaan gue pas, apakah Andi bakal nongol? Ya, Andi gak bakal nongol lah. Andi kan sudah hilang. Udah lunas ya. Utangnya udah lunas ya si Andi, jadi udah aman. Udah gak mau nongol lagi, dia malu. Udah gak mau nongol lagi. Gila, bisa-bisa nge-nagi utang di live streaming. Yang bikin gilanya gue bacain lagi. Kebaca loh pak. Ya namanya dia nge-spam kan. Gede banyak ngesannya kan. Tepis-tepis lah. Empat kendaraan dari Box Gaming. Gila, mereka bener-bener pengen rotasi dengan empat kendaraan karena banyak area open field dari Miramar. Iya, perlu banget. Dan sekarang dari tim Box mendekati airdrop kali ini. Dan seperti mereka mulai mengintai dulu pergerakan tim-tim lain. Apakah Andi bakal coba ngambil airdropnya atau enggak. Dan mereka mengambil tempat mobil yang cukup cepat juga dan cukup mudah untuk melewati perbukitan daerah Miramar. Mereka bakal melakukan setup juga di high ground. Tim-tim Vietnam strateginya kebanyakan ambil center circle. Ambil pusat dan sekarang ada satu mobil yang. Oke. Dua mobil sudah menjadi informasi dan ini adalah Bigetron. Oh no, Box sudah ngelock posisi dari Box-nya. Dari supply-nya. Zuxi bakal menghampiri Box-nya. Apa isinya? Oh, yang jelas satu set Robocop itu sudah pasti. Gili Sud sudah pasti diamankan. Oh oh, terlihat. Tapping sudah mulai keluar dari Louis dengan scope yang cukup panjang. Zuxi sedikit terpepet. Bakal diintip. Palik satu hit, dua hit masuk. Zuxi hampir saja terkenok tapi dibalas. Satu hit masuk ke arah Louis. Iya, berduh banget. Tapi sekarang dari tim Box sudah ketahuan posisinya. Tapi dari Bigetron hanya mengirimkan dua orang ya. Micro Boy dan juga Zuxi. Sedangkan Luxi dan juga Ryzen berada di backline. Melan-melan tapi pasti. Oh, Luxi bergerak. Ada spray dengan M4 dan juga scope 3-nya. Belum ada di match yang masuk. Ryzen juga bakal datang tapi Zuxi posisinya terjebak. Iya, berduh banget. Dan sekarang dari pegerakan tim Bigetron. Sepertinya nggak takut dengan tembakan-tembakan tim Box-nya. Mereka mendekati rumahnya dan seolah-olah menantang tim Box. Kayak, lu mau tembak? Ayo. Kita ngadu sekarang compound lawan compound. Lu jual, gue beli. Iya, lu jual, gue beli. Dan padahal Bigetron berada di low ground. Jadi harusnya Bigetron sebenarnya sulit untuk menghadapi tim Box-nya. Mereka nggak takut. Mereka pede dengan skill mereka. Mereka juga posisinya mereka serang dari tim Boomeri. Melakukan spray down terhadap kaos dari tim Reaper Killer. Tapi belum ada peluru yang connect. Tapi mobilnya meledak. Sudah meledak kali ini. Nggak ada kendaraan lagi buat melanjutkan perjalanan. Sendirian aja satu orang yang tersisa. Scope 8. Tapi terlalu jauh posisinya. Iya, betul banget. Dan sekarang dari tim Ryu. Aduh, ada Ryu lagi di ujung sana. Habis ketemu sama tim lain, ketemu lagi sama Ryu. Oke. Rata sih yang buruk. Seperti ngendali salah satu pemain tim CG. Iya, betul banget. Dan sekarang dari tim CG. Dia lagi melakukan smoke setup menghindari tembakan dari tim Ryu. Yang mengambil high ground juga. Ini daerah Mountain Wevo. Ada MT yang datang untuk menyelamatkan seorang Aeon. Tapi sepertinya gue rasa ini malah bikin dia makin sekarat berdua. Betul. Ini malah membahayakan dua orang. Kalau grab dua setup dari tim Ryu. Kayaknya cukup buat ngambil dua pemain dari CG. Ini dijemput doang sih. Dijemput doang. Tapi harus waspada banget. Karena di sebelah kanan Ryu ada Zoo. Yang sedang melakukan rotasi. Dan masing-masing dua tim ini mengambil high ground dan cekungan di atas bukitnya. Iya, betul banget. Mereka menjaga high ground. Dan seperti dengan poin sistem yang berubah ya. Semua tim bermain dengan jauh lebih agresif. Dan Zoo pun terbakin sama seorang Boyka dari samping. Yang ternyata tim Zoo kejepit oleh dua tim. Empat tim dekat banget loh. Empat tim dekat banget. CG, Ryu. Iya betul. Zoo dan juga Arof. Tapi Warung dapetin satu pemain dari Zoo. Krokodile. Krokodile. Bisa di steal kill kah? Kayaknya bakal dibilang sama Arof deh. Oh ditinggalin dua orang gini. Bakal ditumbalin. Tapi Arof masih melakukan flaring. Ingat. Kalau Arof datang ke tempat ini. Ryu punya angle yang bagus buat nge-shoot. Kill pointnya diamankan. Tapi gak masalah. Gak masalah karena dari Ryu juga tahu posisi dari Arof harusnya. Betul banget. Dia memberikan informasi juga. Serang Ryu dan juga Arof bakal peran dengan jarak jauh. Dan drone mendapatkan kepala seorang Boyka ditembak. Apa gue bilang kan? Susah banget soalnya. Karena mereka menempatin posisi yang ditempatin sama Zoo. Di mana posisinya Zoo sudah diketahuin juga sama Ryu. Dan high ground dari Ryu lebih tinggi daripada Arof. Iya betul banget. Itu dia sekarang keunggulan dari tim Ryu. Dan sekarang dari tim CG masih menjadi makanan dari tim Ryu. Dan langsung kepala seorang Eon setembakin lagi. Dengan kali tiga dan juga ada Mini 14. Ada mobil-mobil lain yang berlewatan juga berlalu-lalang. Udah pasti tuh Arof bakal hilang. Oh mobilnya jungkir. Mobilnya jungkir. Oh tidak, 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 tidak. Orangnya turun. Ada tamu lagi yang datang. XF bakal meradu kontes. Dan ternyata hilang sudah satu pemain mereka. Di tengah-tengah ladang gurun. cuy. Yang mendekati lagi dia, serang MT bakal disamperin sama seorang X-Man. Dispray dengan RDS direct segitu. Terbuka banget sih, terbuka banget. Nekat-nekat, nekat. Di besoknya masuk. Kena. 19 tadi. Ditinggalin. MT? Ditinggalin, Ryu udah mulai masuk dan spraynya cukup bagus. Salah arah dia. Iya betul banget, serang MT udah dibandingkan satu tim kill. Tambahan untuk tim CG kali ini. Mobil semua dedakin, sekarang MT mau kemana nih? Oke. Ngumpet lagi di belakangnya? Iya ngumpet lagi di belakangnya. Mendingan ledakin mobilnya sekarang, daripada lu lagi ngumpet mobilnya meledak malah lu nya kenok. Dan pulang ke lobby, malah gak pakai kenok karena tinggal satu orang terakhir doang. Dan dari tim Ryu masih meng-hold high ground. Oh X-Man, nge-push kah? Oh salah jalan men, itu udah dipantau sama Ryu. Jadi lu salah banget kalau misalkan pengen nge-push tim CG. Ini bisa dibilang bahwa CG sedikit mendapatkan cover dari Ryu. Dan meledak sudah, what happened man with X-Man? Gue gak ngerti yang dia lakukan, jelas-jelas temannya kesana dan kena tembak dari Ryu. Gue gak ngerti, dan sekarang zonanya buset, jauh banget ke bawah. Tim Ryu, X-F, Zu, TS, semua harus lari ke arah bawah. Buset, ini jauh banget sih. Dan circle pun jaga oleh tim Bigetron ya di hujung circle nya. Jadi ini bakal sangat berat, tapi Ryu akhirnya memutuskan untuk nge-push tim CG dan juga tim X-F kali ini. Untuk menambah jumlah poin total kill yang mereka sudah kantongin. Oh udah, di revive X? Oke. Explain revive. Oke, di revive. Ada temannya yang nge-backup ternyata, dua setup smoke, tiga setup smoke kembali dikeluarkan. Warung bakal fokus ke sebelah kiri, tapping menuju ke arah bong dari perfect. Belum ada di match yang masuk dan membuat satu pemain Ryu kenop. Tapi spray down lagi, lagi satu orang kenop, dua orang lopas begitu saja. Di tengah jalan terlalu open field, mobil meledak dan dua pun terkenop ke arah jalan. Ke arah panasnya Aspal Miramar. Oh no. Ini poin yang bagus untuk Ryu dan sebuah fail position yang dilakukan sama tim X-F. Mereka langsung menge-secure dua tambahan tim kill. Lima kill tim Ryu. Ini bagus banget. Mereka agresif banget. Seperti mereka tim dengan kill terbanyak kali ini. Sekarang dari tim CG sendiri, mereka bakal langsung di push juga sama tim Ryu. Hanya ngumpat, hanya melakukan cacing game ini. Balik mobil meledak, boong. Lu dalam bahaya bro, lu tembak dari samping lagi. Terlalu terbuka. Malah dihabisin. Terlalu terbuka. Terlalu pede tanpa menyadari ada last man standing dari MT. Dari tim CG. Oh no dude. RK harus pulang ke arah lobby sebagai tim pertama. Tapi kali ini dua pemain tersisa dari Ryu. Bakal sedikit melakukan rotasi ke sebelah kiri MT. Terlihat sudah spraynya agak sedikit gagal. Warung bersembunyi di balik mobil. Dan masih bisa mengamankan posisi drone. Melakukan finishing dengan sangat baik. Kehilangan satu pemain untuk Ryu. Tapi gapapa mereka berhasil mendapatkan enam poin kill di menit ke-16. Iya, betul banget. Enem poin. Tapi sayang banget kehilangan kapten mereka ya. Si boong kali ini. Dari FFQ, F1 melakukan rotasi juga mengamankan tempat yang cukup tinggi. High ground juga. Untuk memastikan bahwa mereka memiliki angle tembak dan angle fight yang enak. Gila men. Feel so good banget buat Ryu. Di awal-awal baru circle yang ketiga. Mega langsung mengamankan bukit paling tinggi Flo. Iya, mereka langsung mengambil bukit paling tinggi. Dan mereka gak takut kontes dengan siapapun saat ini. Ketama SS sih. Akhirnya tim superstar sebelah mereka. Gak masalah juga tim mega pede. Apalagi Stone sebagai pemain bintang mereka. Aim star mereka langsung melakukan tembak-tembakan juga Pons. Sekarang Hyuga dan juga Leon. Tapi Humeo udah tumbang juga sama Stone. Hyuga juga langsung ketembak headshot. Dan sekarang Leon tembakin juga. Tapi sayang sekali belum tumbang. Positioning-nya bagus banget ya. Gila sih, Leon. Positioning-nya bagus banget. Julie bakal maju sedikit-sedikit. Revive terlebih dahulu. Harus lebih berhati-hati untuk tim SS. Oh, ada Barry yang datang dari belakang mereka. Boom! Datang untuk mericukan pertarungan SS dan juga Mega. Mereka bisa melakukan steal kill juga terhadap... Knock-knock yang diambil oleh tim Mega diambil. Ambilin, habisin Barry. Udah diambil satu kill ke arah Bumi Sport. Julie. Hanya ada satu shake. Broken shake. Bahkan awai. Perfect meledakan mobilnya dan dia meledak sendiri. Itu dia. Apa yang terjadi? Hopeless kah? Mungkin dia lelah. Ya mungkin dia lelah. Dan udah mulai ketahuan. Stone. Granat. 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 Lempar masuk. Pasin dulu dikit. Dikit lagi. Oh masuk itu. Gak masalah. Wih. Di depan hampir aja masuk. Hampir aja masuk. Spray. Intip sedikit. Reload terlebih dahulu. Sudah terlalu terbuka posisi dari Julie. Last Man Standing dari SS. Dua lawan satu. Siapa yang bakal pemberangkan kontes melakukan spray. Tapi masih mentok di arah jendela. Mundur sedikit ke arah broken shake-nya. Dan Julie. Masih berusaha untuk melakukan bendis terlebih dahulu. Boostingan masih ada empat. It's okay. Flank kanan dan kiri. Sementara kita lihat di sebelah kanan ada mobil yang sudah mulai terbakar. Sementara lagi bakal meledak. Berusaha masuk ke dalam play zone yang keempat. Iya berdua banget. Lumayan sekarat mobil ya. Sekali kita tapping lagi itu langsung meledak. Sekarang Julie. Dijepit oleh empat anggota tim Mega. Apakah dia bisa lepas ada jeratan di Mega atau enggak. Dan itu mobil dari milik RRQ Ryu tadi ya. Iya kita tahu itu namanya Huiga bukan Hyuga. Cuma biar gak repot nyebutnya kita bilangnya Hyuga aja. Kita udah ngomong gak di namanya Huiga. Lebih susah. Ngomongnya Hyuga. Sementara Fox meledak. Targetnya bukan orang tapi mobil kali ini. Iya berubah. Dan langsung mengenai juga anggota tracker dari tim Superstar. Puas di peringkat 13 kali dan Ryu. Dengan total tim kill paling banyak 6. 6 poin kill. Di bawahnya ada MGC itu Mega ya. Mega. Mega 4 kill. CG3. Arof 2. Boom eSport 2. Zu 1 XF 1 dan Bigetron. Belum mendapatkan kill sama sekali. Aduh banget. Tadi sempat ngenock juga tapi langsung mundur lagi. Oh oh baginya. Mulai panik. Si Anjay mulai panik. Oke. Oke. Ayo. Kabur kemana Bapak? Oke dia selamat. Dia berhasil menutup angle shoot soalnya. Iya dan dia mengambil angle yang sangat enak ya di low ground juga. Tapi dia langsung mendekati juga ke arah circle. Sepertinya dia mengambil ujung-ujung circle nya sih. Gak bakal langsung masuk terlalu dalam juga. Dan dia tadi baru lewatin tim Box. Itu bahaya banget. Dan rata Rod Fiat dari Mega. Mereka kan juga seorang Orange Fire. Harus tumbang saat ini belum pulang juga. Masih baru ke knock. Dan tim Yodo. Akan perang dengan tim FFQ di high ground. Juga ada VIP sebelum mereka. Kayaknya perangnya bakal terus-terusan deh. Karena yang gue bilang tadi. Tiga ke empat kan. Bener berarti prakteksi gue. Tiga ke empat bukan empat ke lima. Tapi bakal tetep berlanjut sih. Karena tiga ke empat udah mulai perang. Pasti selanjutnya bakal perang dan stun. Berhasil diamankan chopper. Ayo let's go chopper kill stun nya. Jangan biarkan game ini menjadi sulit gara-gara ada stun. Mega sudah mulai melakukan rotasi karena lain. Sementara di sana ada tim Orange juga yang sudah mulai menunggu. FFQ, VIP Orange dan juga Mega dengan jarak yang cukup dekat. Boleh banget tapi ini high ground kali ini dipegang oleh tim FFQ. Dimana mereka menjaga semua pergerakan tim-tim lain yang berada di bawah mereka. Ada tim nomor 8 Mega di sebelum mereka. Ada juga tim Yoro dan juga VIP di depan mereka. Ada juga Boom berada tepat di bawah mereka. Di bawah bukit. Jadi ini cukup sulit ya untuk tim-tim yang berada di low ground. Oh tidak. Boom dapat pendatang baru. Oh ternyata. Setaga gue kira tim lain. Iya pendatang barunya. Ternyata pendatang barunya adalah dua pemainan tersisa dari Boom Esports. Chopper dapetin angle sih. Oh Luksy. Oh luksy. Oh dapet G dan Zwafei juga berhasil diamankan. VIP dapetin satu pemain dari Boom. Zwafei terbuka bebas dan ada Darly yang sudah mulai melihat angle ke arah Boom ID. Oh Boom Esports maksudnya. Iya perlu banget seran dari tim Boom harus berusaha nge-revive Zwafei kali ini. Masih kenok di daerah Leroy. Oh Yudu cabut. Yudu cabut. Dan Luksy dapetin Marco. Satu finishing point yang bagus banget dari tim Bigetron Retailiers. Spray yang cukup rapi. Loki dapetin satu. Di atas masih ada dua pemain dan Biu-Biu melipir ke sebelah kiri. Berusaha untuk melakukan revive ke arah teman yang sedang terkenok. Tapi angle dari Loki terlalu terbuka depan dan belakang. Ini kelihatan jelas sama tim Bigetron Red Alliance. Spray down langsung ternyata dari arah belakang. Tim Secret berhasil mengamankan box gaming. Loki pun pulang di posisi ke-12. Iya betul banget. Alex melakukan healing terlebih dahulu. Dan bakal langsung nebein zona yang udah sakit banget. Suavei pun sepertinya berhasil di-revive. Tapi dari tim VIP gak mau ngelepasin dia. Suavei melakukan healing langsung full health dengan laptop yang digunakan. Spray yang dilakukan oleh seorang benefit terhadap dua anggota dari tim Bung. Suavei lumayan tekar dan kenok untuk kedua kalinya. Kali ini Ramones sepertinya gak bisa menelamatkan Suavei kali ini. Suavei udah pasti bakal dipulangin ke arah Lobi. Tapi Barry masih berhasil mengamankan posisinya juga. Oh Ramones kenok. Thompson juga berhasil masuk ke arah yang sangat bagus. Dan Ryu meratakan dua pemain dari tim Secret yang lewat dengan vehicle mereka. Meledak sudah. Scene BN menjadi pemain terakhir. Dan Alex juga hilang begitu aja diambil sama Ryzen. Well. Killnya cukup banyak didapetin sama naga Ryu. Oh no Warung dapetin satu lagi. Coba dikenok. Apa yang terjadi man? Sumpah. Ryu bener-bener main galak banget untuk round ketiga kita di Miramar. Ini map andalan dari Ryu. Iya ini gila banget sih. Ryu emang main di Miramar itu menggila parah. Sekarang Thompson bakal tembak juga. Jumper bakal seprendak. Ternyata Thompson udah kenok. Dan tinggal menyisakan seorang Barry. Untuk tim BOOM. Gak masalah. Gak masalah. Dia cuma butuh positioning dulu. Tahan tembakan dulu. Yang bikin repot sebenernya dari segi circle yang tidak menguntungkan untuk BOOM esports. Harus pindah lagi. Harus pindah lagi. Dan ini harus menghadapi empat pemain dari tim VIP. Klutch kah Barry? Agak berat sejuruh ya. Mustahil kah. Tapi masih ada kesempatan. Dan Stun berhasil diamankan. Orange kali ini yang melakukan pressure ke arah Mega. Terlihat satu orang di arah jendela masih di ITPT. Belum ada pickup yang dilakukan. Dua hilang begitu aja. Dua pemain sudah mulai kenok. Dibakar ke lantai dua. Tapi sudah mulai pindah ke arah yang lain. Dan segera harus dilakukan push. Spons bakal menyentuh Stun. Leon bakal langsung masuk. Spraynya mengenai ke arah Leon. Oh no dude. Please. Sedikit menjaga jarak dan bersembunyi di dalam smokestone. Ada granat yang dilempar tapi terlewat sudah. Stun masih bisa diselamatkan dan direvive oleh Spons. Online 24 juga langsung direvive dan bombin lempar oleh seorang stalker. Enggak mengenai Stun yang lagi melakukan healing. Sayang banget kesempatan dari tim Orange untuk menghabiskan tim peringkat 1 Mega. Dan Haiku pun ledakin mobilnya sama seorang eyeshot dari tim Yudhu. Langsung langsung karalobi. 33 masih live. 11 tim lagi. Circle kelima. Ini udah padat banget. Oh Yudhu mengamankan satu yayasan begitu saja kali ini. Chopper bakal berusaha datang mengecek target untuk di kompon berikut. Tetapi sudah mulai terlihat Chopper. Tidak akan bisa kemana-mana terlalu terbuka posisinya. Dan Luksi mendapatkan satu pemain dari Mega. Online. Kembali diamankan. Kenok untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini Luksi yang mendapatkan kill. Dan mendapatkan kenok ke arah Mega. FFQ mulai bergerak. Spray down dari Yudhu. Satu orang kenok dari arah mobil. Last man standing. FY terlihat sudah. Free hit dari arah kanan. Anderberia sedang melakukan rotasi. Tapi Bluzal sudah mulai bergerak. Fokusnya karah mana. Dan Luksi pun berhasil diamankan oleh jumper. Drone yang mendapatkan kill karah Pons. Mega kali ini sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Dan boom harus pos di posisi keseberan. Dan stun pun rata. Mega pulang karah Lobby kah di sini? Tidak. Seperti yang masih ada satu pemain dari Mega yang tersisa. Masih berusaha untuk survive di round yang ketiga. Stone mati. Yudhu sudah mulai masuk. Dan FI masih tertahan di arah Blue Zone. Iya betul banget. Dari Bigger Run seperti mendapatkan zona juga. Dan dari Mega sepertinya sudah rata juga kah? Karena tadi Stone sudah mati juga. Dan Ryo harus tumbang. Harus tumbang. Harus tumbang. Masih ada drone dan juga warung yang tersisa. Tiga set up smoke. Dan Mega harus puas di posisi ke sepuluh. Orange berada di gudang dewa. Spraynya dari Orange sekarang. Dok. Dok seperti yang bakal menjadi anjay. Pulang sudah ke arah Lobby. Stalker. Btr kontrol. Mendapatkan satu point kill. Dan Bigger Run mendapatkan kontrol penuh dari arah circle. Semua angle dia ambil sama Bigger Run kali ini. Tiga angle berbeda. Dan ini menjadi sebuah kesempatan Bigger Run. Meng-secure posisi nomor satu. Kalau RK bisa dipulangin dengan cepat. Dan RK udah pulang. RK udah pulang. Ini kesempatan Bigger Run. Ini pasti bakal mengubah standings yang sekarang. Setup Granat sudah mulai dilempar. Drone harus bisa mengamati formasi dari Orange. Warung sudah cukup sekarat. Dia bahkan harus direvive terlebih dahulu. Tiga set up smoke masih bertahan. Tiga bahkan empat pemain dari Orange bertahan di arah gudang dewa. Iya bener banget. Tapi Zona pulang bergerak. Dan waktu 15 detik nih udah gak ada banyak waktu untuk melakukan. Oh bakal dipush. Fire through the smoke. Through the smoke. Dapetin satu pemain dari Ryu. Dan spray down nya dari arah prone yang gagal. Dan Ryu pun pulang di posisi nomor 8. Tapi kill dia baik banget. Tapi poin kill mereka banyak banget. Poin kill mereka banyak banget. Kali ini Ryu harus puas di posisi ke delapan. Tinggal enam tim yang tersisa. Bigger Run masih cukup tangguh. Spray dari FY. Tidak akan bisa untuk mendapatkan poin berikutnya. FFG harus puas ke arah lobby. Lima tim tersisa kali ini. Banyak banget orang yang termakan oleh sakit yang kenangan blue zone. Free spray dari Zuxi. Dapetin dua pemain dengan pronix scope tiganya. Bigger Run bertahan dengan empat pemain langsung. Oh yudhu dalam posisi yang tidak bagus. Kali ini bagikan cacing yang berusaha kapur. Dari arah pressure nya Bigger Run. Oh no. No 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 no. Jumper. Dia masih ada di high prone. Tapi anglenya gak sanggup untuk melihat pergerakan dari Bigger Run. Spray lagi ke arah orange yang berhasil meratakan Ryu. Masih berlanjut hingga saat ini bersembunyi di balik smoke. Tiga setup smoke kembali dikeluarkan. Jumper. Yakuza dalam posisi yang berbeda. Ada Zuxi di bawah VIP. Perubahan Aroh pun langsung menembaknya sama tim Bigger Run. Mereka lagi melakukan smoke setup. Tinggal Putra lagi yang seorang diri masih hidup. Bigger Run masih lengkap empat orang. Mereka bakal langsung farming kill sebanyak-banyak ya. Putra menjadi anggota terakhir dari tim Aroh. Tapi bakal... Lihat Zuxi ketahuan posisinya sama jumper. Gak apa-apa, gak masalah. Karena masih ada backup dari tim Bigger Run juga. Yudhu masih bersembunyi di balik smoke. Tapping manja dari Ryzen. Dapetin satu pemain. Dan Yakuza pun terkenok di depan mobilnya sendiri. Tinggal empat tim lagi yang masih hidup kali ini. Zuxi lagi berusaha balik. Oh nyayur. Nyayur dan Micro Boy kali ini. Giliran dia untuk mendapatkan poin kill untuk Bigger Run. Delapan poin kill dari Bigger Run. Smoke yang sudah banyak ditinggalkan. Yudhu bertahan dengan dua pemain mereka. Di cekungan di bawah Bigger Run persis. Zuxi. Bakal menjadi lawan yang tangguh untuk Yudhu. Sementara VIP sudah tidak akan bisa menyelamatkan Yakuza. Jumper bertahan di balik satu pohon kecil dan di dalam smoke. Apakah mereka bisa meng-revive Zuxi yang lagi merangkak ke arah Luxi kali ini. Tapi mereka tidak fokus ke arah Zuxinya. Micro Boy pun ditugaskan untuk nge-revive. Atau enggak seperti mereka bakal meninggalkan. Oh bakal di-revive. Bakal di-revive sekarang juga oleh seorang Micro Boy. Luxi bertukeran dengan Micro Boy untuk menjaga. Oh bisa, 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 bisa. Pegang, pegang bokongnya, pegang bokongnya. Oh enak mas dan langsung di-revive begitu aja oleh Micro Boy. Dan lagi-lagi Bigger Run mendapatkan zona. Semua tim harus berlomba-lomba masuk ke dalam zona kali ini. Oke dua orang tersisa dari Yudhu. Mulai mendapatkan angle yang bagus sekarang Bigger Run. Tapi Bigger Run masih bisa bersembunyi karena dia punya gundukan. Orange bergerak perlahan, Blue Zone sudah mulai bergerak. Yakuza bye-bye. Jumper akan sangat-sangat sulit untuk masuk ke arah zona. Ini mungkin tinggal pertarungan antara Yudhu dan juga. Oh tapi ini dapet satu kill karena Jumper. Lumayan sebelum mati dapetin satu poin kill terlebih dahulu. Dua tim tersisa empat lawan dua. Yudhu atau Bigger Run kali ini. Dua orang nge-flank dari sebelah kiri. Tapi kenapa observernya ngambil kotak yang udah hilang. Satu orang terlahir dan Wither! Chicken Inner untuk Bigger Run Red Alliance. Chicken pertama untuk Indonesia di round ketiga hari pertama. Bigger Run kali ini. Apakah mereka bakal nge-balap Mega kali ini? Karena tadi poinnya gak perlu banyak. Jumlah poin kita banyak banget. Betul banget mereka bener-bener. Chicken plus jumlah kill 10 lebih. Apakah mereka bakal nge-lewatin Mega dan RK? RK nya pasti lewat. Tinggal tim Mega nih. Feel so good. Feel so good banget untuk round next.